Pak Dirut ini kan di online menyatakan bahwa laporan keuangan hasil KAP itu telah diperiksa BPK. Sedangkan kalau berbicara tentang surat yang masuk kepada kami, kami bisa menyatakan itu belum diperiksa BPK. Jadi kalau laporan PDM itu tidak masuk, maka WTP tidak jadi Pak Akhita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Dirut ini kan di online menyatakan bahwa laporan keuangan hasil KAP itu telah diperiksa BPK. Alasannya Pak Dirut ngomong itu bagaimana hasil laporan keuangan kantor akuntan publik itu sudah diperiksa BPK. Sedangkan kalau berbicara tentang surat yang masuk kepada kami, kami bisa menyatakan bahwa laporan keuangan akuntan publik yang Pak Dirut punya, Direktur, Pak PDAM itu belum diperiksa BPK. Karena begini ya, kalau berbicara tentang pemeriksaan BPK itu adalah alur akuntansi pemerintahan. Jadi kalau berbicara tentang organ daripada pemerintahan, PDAM tidak termasuk organ pemerintahan. Ibarat di pemerintahan itu, PDAM itu hanya sepatunya, pelengkap. Organ pemerintahan itu adalah OPD. Nah, berdasarkan surat yang masuk kepada kami, ini bukan kami yang mengatakan ya, bahwa laporan keuangan PDAM itu belum diperiksa BPK. Nah, padahal Pak Direktur mengatakan di online, sudah diperiksa BPK sampai akhir Mei, ya. Nah, ini juga saya ingin konfirmasi. Karena ini penting, Pak. Ini berdasarkan surat Bupati 8 Juni. 8 Juni kepada Kepala Bagian Sekda Kabupaten Berau. Nah, ini saya berbicara langsung aja ke poinnya ya. Ini atas permasalahan tersebut di atas nomor 4, poin 4, yang saya stabilo, nanti bisa kita persek. Memerintahkan Ketua Dewan Pengawas mendorong Perumda Air Minum Bati Wakal untuk menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit sebelum penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten. Jadi sampai 8 Juni ini surat diterdekat oleh Bupati, laporan keuangan PDAM belum diserahkan. Ini surat resmi dari Bupati, Pak. Jadi Bapak bagaimana ngomong bahwa Bapak sudah diperiksa BPK berkaitan dengan laporan keuangan Bapak. Nah, ini juga perlu penjelasan. Karena apa? Karena jadwal pemeriksaan BPK itu ada pada kami. Jadwal pemeriksaan BPK itu awal April sampai awal Mei. Sedangkan Bapak mengakuin di online, Bapak diperiksa BPK sampai akhir Mei. Nah, ini sudah kontradiktif dengan surat tugas BPK yang ada sama kami. Tolong dijelaskan, Pak. Kalau memang tidak benar, ya tidak benar. Kalau memang iya, bagaimana? Karena ini sesuai dengan surat yang masuk sama kami, Pak. Boleh disinginkan ya, Pak? Surat yang didasarkan dari BPK itu surat tanggal berapa Mei, Pak? Boleh. Gimana, Pak, suratnya? Surat jadwal pemeriksaan, Pak. Bukan maksud saya yang surat yang menjadi dasar dari bagian pembangunan itu, dari Ibu Bupati ke bagian ekonomi. Tanggal berapa? 21 Mei atau 27 Mei, Pak? 8 Juni, Pak. Bukan, suratnya itu yang berdasarkan pemeriksaan BPK tanggal 27 Mei atau 21 Mei? 27 Mei, Pak. 27 Mei. Jadi, 27 Mei BPK menyuratin Bupati dan kami. Bukan, Pak. Yang dijadikan surat seguran dari Bupati kepada bagian ekonomi. 21 Mei? 21 Mei. Surat yang Bapak sebutkan itu 27 Mei, ya? Iya. Setahu saya ada surat lagi setelah 21 Mei. Itu, Pak, surat tanggal 27 Mei. Jadi, surat itulah yang kebetulan memang kami menyerahkannya itu waktu itu. Jadi, begini, Pak. Tanggal 25 Mei, Pak. Jadi, memang kami akui juga terambat. Tapi, sempat disampaikan kepada BPK. Dan, waktu kami dipanggil waktu itu di BPK, alhamdulillah sudah memenuhi semua, Pak. Begini, Pak. Kami dipanggil ke Samerinda waktu itu pasang BPK. Iya, Pak. Jadi, begini, Pak. Ini ada jadwal pemeriksaan BPK, Pak. Awal April, 4 April sampai 5 Mei. Ini jadwal pemeriksaannya. Resmi, Pak, ya? Iya. Karena BPK tidak mungkin kerja di luar daripada ini. Ini sudah jelas. Jadi, Bapak sudah jelas ya di publik ini sudah tidak benar. Ini ada BPK ini, surat resminya ke kami. Jadwal pemeriksaannya ke pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah, Pak. Iya. 4 April sampai 5 Mei. Ini menegaskan, ya, bahwa laporan keuangan Bapak tidak diperiksa BPK. Kalau BPKP, benar. Jadi, tolong, Pak. Nanti diluruskan di publik, ya. Karena ini, ya. Saya sampaikan, Pak, bahwa ketika kami menyerahkan laporan itu tanggal 25 Mei, itu masih ditunggu sama BPK, Pak. Pak, ini suratnya ada. Jadi, suratnya kemudianlah surat tanggal 27 Mei. Kalau menurut hemat kami, surat yang dijadikan dasar oleh bagian pembangunan atau yang menyusunkan itu adalah bagian pembangunan ke bagian ekonomi di tangan tangan Bupati. Jadi, menurut hemat kami, tanggal suratnya harusnya 27 Mei ketika laporan PDAM sudah diterima. Tapi di situ masih menggunakan tanggal 21 Mei. Dan ini juga surat BPK ini, dan ini juga surat BPK, Pak, tidak menyatakan bahwa telah memeriksa laporan keuangan Bapak, PDAM. Tapi pada kenyataannya, kami sudah dipanggil di BPK sama Ria, dan kemudian kami menyerahkan. Tapi bukan laporan keuangannya, Pak, ya. Ini jelas. Kita berbicara laporan keuangan, sudah diperiksa apa belum. Jangan Bapak berbicara, kami sudah dipanggil. Tidak diperiksa ya, Pak? Boleh dilihat ya? Kalau boleh kami dapatkan anunya. Boleh. Ini, lihat ini. Silahkan baca, Pak. Jadi, tidak benar bahwa laporan keuangan PDAM itu diperiksa BPK. Karena BPK tidak mungkin memeriksa laporan keuangan yang bukan organ dalam. Karena BPK ini yang memeriksa PDAM itu BTKP, laporan kinerja. Tapi laporan kami diminta, Pak, sama mereka. Diminta sama mereka, dan itu sudah kami serahkan tanggal 25 Mei. Ya, tapi itu, Pak. Lihat aja itu suratnya, Pak. Tapi di sini ada kalimat yang menyebutkan kami tidak menerima laporan PDAM. Itu, Pak. Coba, di poin 3. Memerintahkan Ketua Dewan Pengawas dan Kepala Bagian Perekonomian Seda, agar lebih optimal lakukan pengawasan dan pengendalian pengolahan perumda air minum batu wakil. Nah, itu sejalan dengan surat bupati di poin 3. Coba di poin 3 surat bupati, Pak. Nah, surat bupati ini, ini masih berdasarkan surat tanggal 21 Mei, bukan tanggal 27 Mei, Pak. Surat tanggal 21 Mei ini, ini memang belum diserahkan. Kami mengakui memang agak terlambat. Ya, dan begini, Pak. Nah, tanggal 27 Mei ini beda lagi, Pak. Dan jadwal... Harusnya suratnya, kalau menurut hemat kami, waktu itu kami sempat diskusi dengan kabar ekonomi. Pak, itu, Bapak jangan menentang BPK, Pak. Ini, Pak, ini jadwal pemeriksaan BPK. Ya, tersebut. Awal April dan 4 April sampai 5 Mei. Ini jelas, Pak, jadwal pemeriksaan BPK. Ini, ini sudah jelas. Ini ada, ini. Betul. Tapi di Samarinda, Pak, ada lagi yang namanya klarifikasi akhir, Pak. Itu semua dipanggilin. Saya termasuk yang dipanggil juga ke Samarinda waktu itu. Dan termasuk kami yang diklarifikasi beberapa hal terkait dengan PDAM. Diklarifikasi dalam halapannya, Pak? Oleh BPK, Pak. Kita satu-satu persatu. Ya, yang diklarifikasi Bapaknya atau laporan keuangannya? Semuanya, Pak. Ya, kita ditanyakan. Laporan keuangan sudah masuk? Sudah. Kalau tidak, kalau tidak, maka itu akan menjadi temuan material bagi Pemda. Sehingga Pemda tidak mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Kalau seandainya laporan PDAM tidak masuk, kata mereka. Jadi kalau laporan PDAM itu tidak masuk, maka WTP tidak jadi, Pak, kita. Ya, begini, Pak. Karena 164 miliar itu material, kata mereka. Begini, Pak. Ini kan surat bupati ini kan setelah WTP. WTP kan sebelum 1 Juni. Ini kan surat bupati 8 Juni, Pak. Itu tindak lanjut dari BPK, Pak. Tindak lanjutnya. Jadi, kalau seandainya kemarin PDAM tidak menyerahkan laporan keuangan, maka kata BPK, Pemda, Pak, Kabupaten Berau itu tidak akan mendapatkan WTP. Baik, baik. Karena material, Pak, 164 miliar yang belum masuk ke dalam sistem akutansi, apa namanya, laporan keuangan PDAM. baik-baik, oke, nanti begini aja pak nanti gampang itu ya kita nanti akan sering bersurat sub indo by broth3rmax